Banjir di delapan kecamatan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat terus meluas hingga merendam akses jalan negara menuju perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Kalis. Warga berharap ada penanganan yang serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beginilah kondisi akses jalan negara di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang terendam banjir setinggi 50 hingga 60 cm pada hari Minggu. Akibatnya sejumlah kendaraan roda dua yang akan melewati jalur perbatasan RI Malaysia tersebut tidak dapat melitas dan terpaksa harus dinaikan ke perahu atau ke kendaraan pick up dengan membayar 30 ribu rupiah untuk satu motor. Bahkan sejumlah kendaraan roda empat yang memaksa menerobos banjir sepanjang lebih kurang 100 meter itu justru mengalami mogok. Banjir yang menerjang Kabupaten Kapuas Hulu sejak dua pekan terakhir melanda 36 desa di delapan kecamatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.